Intro Pemirsa nomor IMEI yang biasa ada pada smartphone seringkali diabaikan Lantas bagaimana fungsi IMEI pada ponsel kita Dan untuk membahas hal itu telah hadir bersama kami di studio Kasupdate perancangan TIKB Craft menarik Nur Mas Erik terima kasih telah hadir Kalau kita beli handphone biasanya mikirinnya nomor cantik untuk bisa ditelepon Gak mikir ada namanya nomor IMEI Atau mungkin fitur-fitur apa yang ada di handphone kayak gitu Sebenarnya IMEI ini adalah nomor IMEI yang biasa ada pada smartphone Ini sepenting apa sih di ponsel kita? Ya IMEI itu sebetulnya seperti namanya ya IMEI sebenarnya singkatan dari International Mobile Equipment Identity Artinya memang itu identitas dari ponsel Dan memang fungsinya seringkali diabaikan Karena bahkan hampir semua orang yang beli smartphone mungkin tidak tahu nomor IMEI-nya berapa Tapi memang itu menjadikan fitur yang penting ketika kita memang membeli smartphone Memastikan bahwa yang ada di boxnya sama yang ada di dalam handsetnya itu harus sesuai Jadi misalnya kita beli smartphone Android ataupun beli iPhone Itu di dalam kardus di belakang itu ada barcode yang isinya itu ada IMEI-nya juga Ada serial number code segala macam yang memang harusnya dicocokkan dengan yang ada di smartphone kita Kenapa harus sama yang ada di box dengan yang ada di handphone? Artinya kalau seandainya memang ada yang di box sama di smartphone itu sama Artinya barang tersebut memang satu kesatuan Tidak dipisah jadi artinya mungkin kalau orang yang beli handphone hand carry dari luar negeri Itu kadang-kadang kan boxnya suka ditaruh di bagasi Ada 4 smartphone diselutupkan disimpan di bagasi Terus ketika dia masukin lagi ke dalam kardusnya mungkin tidak dicek lagi Pokoknya nanti barangnya kayak baru aja Ternyata customer ketika beli barang black market seperti itu Ketika dicek kardusnya tidak sesuai dengan yang ada di smartphone-nya Maka garansinya juga akan mengalami kesulitan Apabila nanti ketika kita mengklaim ke Apple Store-nya Misalnya kita bawa box-nya sama smartphone-nya Ini ada masalah dengan smartphone saya Kok berbeda antara IMEI yang ada di smartphone dengan yang ada di dalam box-nya Nah itu kan berkaitan dengan garansi Kalau lebih dalamnya lagi fungsi dari IMEI ini apa? Karena kalau misalnya ngecek IMEI secara berkala juga sebenarnya tidak ada gunanya ya? Sebetulnya tidak perlu ada dicek sih sebetulnya IMEI tersebut Memang IC IMEI itu seperti KTP ya identitas ya Jadi memang nomor hidup kependudukan Jadi setiap smartphone itu punya nomor yang unik Jadi walaupun sama-sama handphone yang sama Misalnya iPhone, iPhone yang baru keluar pun iPhone XS yang sama XS Max Atau yang identik baru beli barang dua gitu ya Itu pasti berbeda antara IMEI yang satu sama IMEI yang lainnya Karena itu memang ada kode-kode yang dimasukkan oleh produsen Ada 14 sampai 16 digit Dulu sebetulnya IMEI adanya 15 digit sebetulnya Dan sekarang bisa sampai 16 karena termasuk juga software version Jadi dengan nomor IMEI yang kita masukkan Misalnya ada website ya Kebetulnya ada website misalnya di IMEI 24 atau yang lain Ketika kita buka website tersebut kita bisa banyak Istilahnya menemukan informasi yang tersedia mengenai handphone kita dari IMEI Jadi dari IMEI ketahuan misalnya IMEI saya sendiri gitu ya Di sini ada serial numbernya berapa Ini iPhone X warnanya apa Lalu saya juga bisa mengetahui Ini tahun berapa pembuatannya Bahwa di sini tanggal 2 Maret Ini garansinya sudah berjalan selama 7 bulan Lalu garansinya akan berakhir pada tanggal 1 Maret tahun 2019 Dan ini berapa hari lagi untuk garansinya Terus bagaimana tech supportnya apakah aktif atau tidak Jadi memang dari nomor itu bisa mengetahui identitas yang dimiliki oleh smartphone Nah disitu juga ada ditulis cellular phone for GSM Itu ada kaitannya sama network juga? Pasti Seperti apa kaitannya? Jadi sebetulnya handset itu kan memiliki keunikan Ada yang telepon satelit Ada yang menggunakan mungkin basisnya CDMA Ada yang dulu menggunakan IMPS Ada juga yang sekarang menggunakan GSM GSM dan terus ke depannya juga sudah mulai pakai 3GPP Jadi artinya semakin lengkap lah Network yang ada Tapi basisnya sekarang sudah memang convergence There is no difference between GSM or CDMA Makanya sekarang ini sudah tidak ribet lagi kan Mau pakai smartphone, handphonenya apa Kalau zaman dulu kan kita harus milih nih Mungkin dulu pakai SIA Ataupun pakai Flexi yang hanya CDMA Terus kalau mau GSM Banyak banget pilihannya Tapi sekarang sebetulnya handset yang sekarang Beredar itu sudah support kedua network Bahkan lebih dari itu Jadi kita tidak usah pusing-pusing Mau pakai handphone yang mana operatornya pun sudah mendukung Baik, katanya IMEI juga bisa Membuat kita mencari handphone kita yang hilang Itu benar gak Mas? Saya sih belum pernah coba Ya Sebetulnya teorinya memang IMEI itu bisa digunakan untuk Kalau seandainya handphone kita hilang Sebetulnya kita cukup bawa kardus tadi ya Bukti kepemilikan kita tentunya kan kardus Karena kan handphonenya hilang Nah kita bawa kardusnya Kita datang ke operator gerai Operator kita Kita pastikan nomor kita diselamatkan dulu Jadi memang kita nomor yang ada disini kan SIM card ya SIM card kita sendiri kan Single identity model Yang membedakannya dengan IMEI adalah Kalau IMEI itu adalah di device Kalau SIM card itu adalah untuk menghubungkan bahwa Kita ini pemilik nomor yang itu Jadi pemilik nomor itu terhubung ke jaringan yang ada di negara ini Jadi artinya untuk menghubungkan ke jaringan butuh SIM card Tapi untuk mengetahui itu identitas dari smartphonenya ada di IMEI Jadi kalau misalnya punya IMEI Sebagai kamu udah catat duluan Gak perlu khawatir Pokoknya simpan IMEI Gak perlu panik Asal kardusnya tadi saya bilang memang cocok ya Ketika beli kan pertama kali Kita harus cek dulu pertama kali IMEInya cocok gak nih antara kardus sama ini Kalau mau dicatat ya silahkan Tapi kalau enggak cukup disimpan kardusnya Ataupun foto Jadi nanti ketika handphonenya hilang Kita tinggal lapor ke operator bahwa handphonenya hilang IMEInya sekian Nomor handphonenya sekian Jadi ketika misalnya pencurinya itu mengganti SIM cardnya Pastinya ketika memang kita nemuin handphone kan Yang pertama kita lakukan pasti keluarin dulu Maksudnya GPS si handphonenya itu ya Iya kita akan keluarkan SIM cardnya yang pemilik sebelumnya Kita ganti dengan SIM card kita Jadi nomornya berubah Tapi IMEI kita kan sudah terdeteksi di sistem kan Jadi artinya ketika memang teorinya diganti oleh SIM card Yang lain Nomor handphone sebut tetap sama Baik-baik Mas hari kita akan lanjutkan Pembicaraan kita tentang IMEI Pemirsa tetaplah di Digital Insight Pemirsa tetaplah di Digital Insight Pemirsa tetaplah di Digital Insight